Intro Baik, seorang peneliti BMKG sedang mengamati gempa yang berkekuatan 6 magnitudo Berdasarkan data dari satelit, radius jangkauan gempa cukup luas Daerah terdapat gempa dipetakan dalam koordinat cartesius Dan diketahui daerah P, Q, dan R merasakan getaran gempa Daerah P berada pada koordinat 3,4 Daerah Q pada min 3, min 2 Dan daerah R pada koordinat min 1,2 Jika daerah D berada pada koordinat min 2,4 Apakah daerah D tersebut merasakan gempa? Oke, jadi disemputkan bahwa terjadi sebuah gempa Yang berupa persamaan lingkaran yang melalui titik P, Q, dan R Nah, persamaan lingkaran yang melalui P, Q, dan R Kita misalkan dengan L ya Nah, L itu tadi sudah ketemu Sama dengan X kuadrat Ditambah dengan Y kuadrat Min 8X Ditambah dengan 6Y Min 25 Sama dengan 0 Kemudian titik D min 2,4 Apakah merasakan gempa? Oke, jadi nanti disini kita akan mencari nilai kuasanya ya Kuasa dari titik D min 2,4 Nah, caranya kita tinggal substitusi ke persamaan lingkaran Oke, jadi ini min 2 kuadrat Ditambah dengan 4 kuadrat Min 8 dikali dengan min 2 Ditambah dengan 6 dikali 4 Min 2,5 Oke, jadi ini 4 Ditambah dengan 16 Ditambah dengan 16 Ditambah dengan 24 Dikurang dengan 25 Sehingga nanti diperoleh Nilai kuasanya itu akan sama dengan 35 Baik, karena 35 itu lebih besar dari 0 Maka kesimpulannya adalah Titik D Itu tidak merasakan Gempa Karena dia berada di luar radius lingkarannya Tidak merasakan Gempa Baik, bisa difahami ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!